Halo semua, balik lagi sama gue Alain Oke, sekarang gue main game Novolan The Castle in the Sky Ya, ini game China, MMORPG, open world Dengan grafik yang menurut gue ini keren banget Seriusnya ini grafiknya keren banget Gue udah nyoba di Nox ya Di Nox itu di emulator Dan itu ngelag, gak tau kenapa Mungkin ini pake Unreal Engine K Atau emang belum cocok di emulator kali ya Dan sekarang gue nyoba di HP Ya, gue nyoba sebentar Dan ini lumayan lancar ya Lumayan lancar ini Dan ya, kita langsung aja Ya, ini dia pembuatan karternya Ini tuh tahap close beta Cuman gue gak tau close beta ini sampe kapan Soalnya pas gue baca di 9 game itu Gak tau sampe kapannya ya Gak dikasih tau sampe kapan-sampe kapan Dan ya, disini ada 3 ras sama 4 kelas Ras yang pertama, Human Dan ini gak gender lock Human, ini Human Yap Keren ini, seriusan Terus ras yang kedua, ini Elf Terus yang ketiga, ini Loli Dan ini yang pertama Kelasnya Ini tadi ras ya Sekarang kelasnya yang pertama ini Swordman mungkin ya Pake pedang ini nih Ngambang kayak nir automata ini Terus yang kedua ini ada ini Archer Terus yang ketiga ada kelas payung Terus yang keempat ada kelas ini Ini namanya Harpa Mungkin ya, gue gak tau ini namanya apaan Dan ya Ini cuma beda-beda senjata doang Tapi ya Ini gak gender lock Seriusan Dan gue sekarang Kayaknya bakal milih Oh kita liat dulu ya Kita liat dulu ini Kostumisasi Ini bisa dikostumisasi ya Oke Ya ini dia Lihat ini grafiknya Holy sih ini mulus banget Seriusan ini Well Well Dan ini Ini kenapa yang tangannya kayak gitu ya Oh ya Dan ini kita bisa Apa namanya Milih-milih Kayaknya basic makeupnya ini Dan ini rambutnya Yang paling keliatan mungkin Ganti rambut ya Yap Ini rambut-rambutnya Dan kita bisa ngubah warna-warnanya Ini yang ke bawahnya Ntar kita liat aja Kita liat setelah ini Kita liat yang cowoknya dulu Yap Ini bentuk mukanya Dan ini rambutnya Panjang ya Ini terlampau pendek ini Wow Kalau yang elf Kita liat Holy shit Ini rambutnya hampir-hampir sama sih Ada yang kayak gini juga nih Yang elf Oh my god Oh Dan yang ceweknya Wow Rambutnya Ini yang awal doang beda ya Ini poninya amin-amin Kayak apa Itu poninya ya Kayak nempel gitu ya Dan Yah Terus kita coba yang ininya Yang lolinya Yap Ini Ini keren sih ya Ini Seriusnya ini kostumnya paling keren Kayak kostum di Blade and Soul Dan kenapa mukanya kayak gitu Terus ini yang lolinya ini Ini rambutnya Oke Dan kayaknya Gue Lebih milih yang tipe ini deh Human dan cewek ya Yap Gue bakal pilih yang ini Keren soalnya Kalau yang Makeup Awalnya kayak gini aja Kalau rambutnya Gue suka ini Warna rambut kayak gini Sama model kayak gini ya Jadi kalau warna rambut Kita liat-liat dulu aja Tadi mana tadi Oh yang ini kan Yap ini Ada merah Ada coklat Ada pink Ada biru Tapi Kayaknya gue pilih yang ini aja Oke Gue pilih yang ini aja Dan ini alisnya Ini detail ya Seriusan detail ini Ya Gue pilih yang ketiga aja Dan ini warna Matanya Ini gue biru kah Kayaknya rada-rada mudah deh Warna matanya Oke Dan ini Bentuk Bibirnya mungkin Atau warnanya doang ini Oke gue pilih yang pertama aja Terus ini ada Tato di jidat ya Cuman di jidat doang ini Warna merah itu Gak bisa diganti warnanya Tapi gue gak akan pake Nah kalau ini Kalau misalnya yang tipe loli Itu bisa dikasih Kuping sama buntut itu ya Seriusan Tapi ini gak ada Dan ini ada Armor Ini tuh armor Awalnya Jadi bukan armor Level tinggi Ya gue Kayaknya cocok Kayaknya yang human Lebih cocok yang ini ya Dan ini tuh Cuman avatarnya doang Yap Kayaknya ini cocok deh Oke Gue kasih nama aja Oke Dan sekarang kita Nyampe di Empat pertama Dan wow Wow Oke ini masih Taptutorial ya Ya ini Si grafiknya Emang Ini tuh mirip Game Tiansya ya Yang pernah gue mainin Game Tiansya Sama satu lagi Gue lupa itu Ada game yang grafiknya Kayak gini Apa ini Kayaknya chapter pertama Yap Ini Ya oh my god Ini efek cahayanya Holy shit Seriusan Keren banget ini Dan kalo kita Deketin si karakter ini Si kameranya bisa diputer Segini ya Kayak gini Dan kita bisa ngezoom in Zoom out Tentunya Wow Keren Dan ini Ini beneran si Kostum Kostum pertamanya ya Pas kita pilih Di pembuatan karakter tadi Yap Ini kostum Pertamanya Jadi kemungkinan Ini sistem kostum Bukan sistem armor Ganti-ganti ya Kita lanjut Quest aja Ini si lagunya juga Si backgroundnya Wow banget ini Yap Sekarang ngapain Auto Oh oke Kita langsung Disuruh auto ya Tentunya kalo game-game China Ya ini kebanyakan Emang auto ya Auto quest Auto attack Auto skill Dia kayak gini Tapi Oh liat ini Efek skillnya Efek suaranya Sama gerakannya Ini keren banget Biasanya kalo game-game RPG itu Rada-rada dikurangin Dari segi itu ya Dari efek skill Terus si gerakannya Biasanya kaku Tapi Gua liat kayaknya Ini gak kaku deh Enggak ya Gak kaku ini Seriusan Oh my god Dan Oh ada ikan raksasa juga itu Mirip di Tiansya Kalau Tiansya Ikan paus Kalo gak salah ya Ini bener-bener Dunia fantasi ini Holy shit Keren Dan Kita Ngomong-ngomong Oh Bisa buat Bisa kita tap ya Jalan-jalannya Jadi Gak usah pake analog Juga bisa ini Oh keren itu Dan sekarang kita ambil Kayu ini Yap Ini Quest-quest Gak penting ya Pas awal-awal Kayaknya Ini gak delay kan Ini koneksinya full ya Tapi kayaknya Kalo pas gua nerima Quest itu Rada-rada delay Sebentar itu ya Oh iya Dan untuk Naruto Gua terusin Udah gameplay Yang ini ya Sudah ini Gua terusin Naruto-nya itu Ya Gua juga sambil nostalgia ya Oke Dan sekarang kita kemana Dan ini Gua main di HP Gak tau sih Kalo di Kalo hasil Recordnya Mungkin Rada-rada berpixel ya Cuman kalo Gua main ini sekarang Pas Real time sekarang ini Gua main ini Mulus banget Seriusan Gak ada pixel-pixel Atau apanya ya Mulus banget ini Dan sekarang kita ngapain Kita nangkep Path kayaknya Kalo ini yang Sebelah kiri atas Itu ada Ada kayak Pathnya itu ya Yap Dan sekarang gua naik level Ke level 5 ini Ini yang bikin Bagus tuh efek cahayanya ya Efek cahayanya Bener-bener ini Nah Kan Masih lama kah Gua bertarungnya ini Dari tadi ngomong-ngomong Terus Wah Kalo diliat dari belakang gini Terus sambil jalan kayak ini nih Epic banget Seriusan Dan holy shit Itu orang kah Oh Wow Ada sistem sayapnya Kayaknya itu Oh wow Sekarang gua kemana ini Luas banget pulau tempatnya Ini Ini Masih Ngomong-ngomong Dan sekarang gua kesini Yap Gua ngomong kecil loli ini Oh come on Radar Dicepetin harusnya Dan Oke Gua dapet Apa itu Si Hamster ini Dan gua dapet Buah warna ungu sekarang Oh Kayaknya level 10 Gua bakal dapet pedang ini ya Dan yang tangan ini Di atas ini Oke ini Ngambil hadiah Terus Disini ada yang merah lagi Kesini Ini skill Kalo gua naikin Oh Oke Kalo misalnya yang sebelah kanannya Oh Langsung naik semua itu Oh my god Oh sebentar Gua ini Udah punya 3 skill Cuman slotnya baru 2 ini ya Oke Oh Sekarang gua pindah tempat ini Wah ini loading screennya Kalo aja ditambahin kayak background di belakangnya itu ya Tumbu-tumbuan atau apapun itu Itu pastinya keren banget Dan Wow Malem-malem disini Dan gua dapet ring sekarang Oh Suasananya ini Oh Dan gua Kemana sekarang Ya Gua balik lagi kesini Eh Ya Tutorial Apa ini Pet kah Oke Gua tap yang atasnya Dan Apa ini Oh What the hell Apa itu Gua tap ini Terus ke yang menu Pet kayaknya Yep Ini kayaknya gua summon ya Oke Itu dia Dia hamster ya Pake ban bebek ini Oh my god Unik banget itu Oke Sekarang kita lanjut questnya Dan ya Ada yang ngikutin gua itu Oh Dan pastinya ada mountnya ya Wah Gua gak tau ini mountnya Apakah kuda Pas pertama Tapi biasanya kuda sih ya Oke Dan sekarang kita kesini Yap Gua quest disini Kita coba Kalo ini Oh Oke Gua bertarung Holy shit Dan gua tadi auto ya Oh Oke Dan sekarang ada tutorial Apa ini Loncat Kecil Ini tombol si loncatnya Wow Dan si orang-orangnya tuh Nyerang ke Cipet guanya Udah Ya ini Si efek skillnya keren ya Oh seriusan keren nih Efek skillnya Yap Ini gerakannya gak kaku Oh Gua suka efek skillnya Tapi ini tombol loncatnya Ame-ame itu kecil banget ya Dan si bossnya itu punya Skill-skill Dan ya Gua menang lawan bossnya Punya warning-warning Skillnya si bossnya ya Oh my god Itu yang pake sayap Oh Sayapnya itu Gak berlebihan kah Dan sekarang gua jalan kesini Oke Oh dan gua langsung auto sekarang Ya gua langsung lawan musuh Ini beda dimensit dari yang Sebelumnya ya Pas kuas tadi No 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 Ini tuh kalo masalah ada settingan ya Biar kita gak langsung auto ini Oh ninja itu Oh keren dia si armor-armornya Si NPCnya juga Yah gua naik level ke level 8 Level 10 gua bakal dapet Pedang kayaknya itu ya Tapi kalo pedang ini ganti gak Semoga ganti sepedangnya Minimal Weaponnya lah ya Ganti Ah ini armor NPCnya Keren-keren serisan Apa ini Ada fitur baru disitu Oke gua kesini Dan gua kesini Ke yang ini Apa itu Nambahin status kah Dan sekarang Ngapain ini Wow Oke gua lawan musuh sekarang Dan gua punya Dua skill yang baru Oke keren ini Dan yang skill yang terakhir Ah ini kayaknya Rada-rada delay deh Ya Kayaknya rada-rada delay ini Gua Oh gak tau itu skill yang ketiga Sama keempatnya kayak gimana ya Jelasnya itu Dan oke Kita lapor aja Yaudah ntar Kalo misalnya lawan musuh Mendingan auto aja ya Jadi fokus ke si animasinya ini Dan Dari tadi gua Balik disini terus ya Gak ada open fieldnya kah ini Oke Dan sekarang Oh level 10 Apa ini 35 Oh Apa itu Dan disini gua Dapet Weapon tentunya Sebentar Ini Bentuknya sama kah Oh Mana weapon guanya itu Kita kesini Oh udah dipake Kayaknya ya Kayaknya udah dipake Ini si weaponnya Udah dipake ini Holy shit Ini ganti atau enggak ya Ya Kayaknya emang udah dipake deh Otomatis pake ya Ini ada Si armornya Oh kita lepas Sama-sama aja ya Oh oke Gak ada perubahan ternyata Dan kesini Dan kesini Skillnya Bisa kita naikin Gua naikin semuanya aja Ini si skillnya Jadi level 10 Semua ya Ya ini quest yang ini Wow Gua langsung teleport kesini Dan Oh cutscenesnya Akhirnya ada cutscenesnya sekarang Dan gua langsung Bisa terbangkah ini Wow Oke Oh gua langsung bisa terbang ini Oh dan kita bisa ngendalin kameranya ya Wah Wah keren ya Oke Itu terbangnya cuman Karena quest doang Atau gua emang bisa terbang ini Disitu ada fitur baru lagi Gua penasaran sama mountnya sekarang Oke Itu hadiah-hadiahnya Tadi gua dapet armor yang sama Cuman Cuman nambahin status doang ya Yap Sekarang kah ini gua bakal dapet mount Dan ini bukan kuda ini Ya ini kayaknya mount Dan kita kesini Terus kita kesini Dan holy shit Ya Bukan kuda ini Kambing Oh wow Oh wow Kayak yang sombong gini nih Kambing Oke Sekarang kita quest aja Yap ini jalan-jalan pake mount Sebentar Kita bisa ngeliat mount-mount yang lain kah Oh Itu cuman Naik sama turun mount doang ya Nah sekarang ngapain ini Oke Kita lawan musuh ini Dan disini ada Ultimate Kayaknya gua tadi baru aja ngeluarin ultimate Oh belum deh Ini ultimate nya Wow Wow Fast-fast banget itu Oh my god Tadi ultimate ya Ada yang api-api disini Ini Si skill kecil di bawah Apa ini Hah Ini skillnya ada banyak tadi Ya ini beda slot ini Slot ke satu Dan itu kayaknya slot kedua deh Mungkin Dan Gua kayaknya di dungeon sekarang Ada trap-trap kayak gitu Dan oke Gua lawan Lawan monster ini Ya dan gua auto sekarang Gua bisa ngeluarin yang skill tadi lagi gak Kita kesini Oke ini skill ultimate ya Ada energinya liat itu Kita bisa ngeliat energinya Dan Dari tadi gua fast tank ini Fast tank dari tadi Bossnya ngeskill Tapi damagenya gak kerasa Oke Masih gampang ya Dan oh my god Ini emang delay ini game Oke Si questnya beres Oke dan gua sekarang naik level Ke level 14 Ini dia Semoga bisa ngeluarin ultimate ya Oh Kayaknya musuhnya si Keburu mokat ini si musuhnya Yah Si musuhnya keburu mokat itu Oke Gua tadi Skip aja ya Si questnya Soalnya cuman Ngapain Tadi gua gak tau Dan ini Oh Cutscene Gua jatoh kah itu Oke Kayaknya pindah tempat ya Jadi kayaknya gua jatoh deh Oh enggak deh Akhirnya Oh ada rumputnya ya Oh Dari tadi gua ngeliatnya tembok terus itu Wah Ya ini sayapnya Holy shit sayapnya Liat itu yang loli Oke ini gua dapet hadiah-hadiah Dapet ikat pinggang Dan Oh my god Liat ini Sebentar-sebentar Baju gua ganti kah Hei Baju gua ganti ini Atau error gitu Kayaknya teksturnya error deh Hahaha Ini warna biru ini Oh Sebentar gua Bisa di fix gak Ah Harusnya warna putih ya Grits ya Holy shit Harusnya warna putih itu Dan ya sekarang gua udah nyampe di open field Kayaknya Kalo Gua nyoba si skillnya lagi Ini bakal kelamaan si waktunya ya Tapi ya Liat ini suasananya Dan Oh my god Ini orang-orang juga Gua ngeliatnya tadi Kayak yang Warna biru-biru gitu Jadi si warna putihnya Jadi warna biru itu ya Ini Ini kayaknya gold deh Uh banyak banget itu Si goldnya Dan Ya kayaknya Gameplaynya sampe si dulu aja Jadi inilah Novoland The Castle in the Sky Ini gamenya Grafiknya keren banget Seriusan ini grafiknya keren banget Dan Ya gua suka ini Lingkungannya apa lagi ya Dari efek cahayanya Terus efek skillnya Gerakannya Itu gak kaku ya Efek skillnya keren Terus juga efek Suaranya juga Bagus ini Wow Cuman ya ini auto ini Nah ini kayaknya game Rada-rada berat ya Terus juga disini kita bisa mount Bisa naik mount Dan juga kita ada Sistem sayapnya ini Dan ini si skillnya Ini beda slotnya Kayaknya skill ultimate-nya ya Tapi ya Jadi inilah Novoland The Castle in the Sky Jika kalian suka dengan videonya Silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa untuk komen dan share Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye